Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Ketemu lagi sama aku Cud Herfi Jadi hari ini aku mau Belanja mingguan sebelum aku ke pasar Aku biasa Aku rapihin dulu, aku bersihin dulu Kulkas aku, jadi nanti Kalau tinggal masukin belanja mingguan Aku udah rapi, dan ini masih ada Sisaan buah, ada papaya Ada juga Pisang, tinggal 2 biji Masih ada disukit juga Dan untuk yang baru datang ke channel aku Jangan lupa untuk ditekan Tombol subscribe-nya, di like Di komen, dan di share Jangan lupa juga untuk tekan ya Tombol notifikasinya, jadi kalau ada Setiap baru, ada setiap video baru Aku, kalian langsung bisa tonton Terima kasih sudah menonton Video aku dan mengklik video aku Dan aku juga gak lupa Untuk terima kasih banget untuk teman-teman Bunda-buna yang sudah mendukung aku Yang sudah sering nonton Ada pun yang komen, yang like Mungkin juga ada yang nge-share Terima kasih banget sudah mau mendukung aku Sampai saat ini Semoga kebaikan kalian semua Dibalas oleh Allah yang berlipat-lipat Amin Nah ini dia Freezer aku Itu tuh banyak banget bunganya Belum aku benerin ya Belum aku bersihin maksudnya Nah ini ada daun salam dan Ada serahnya Aku masukin aja ke plastik Kayak gini Nah ini banyak banget ya Bunga esnya tuh Jadi belum aku Isihin itu Kayaknya kurang lebihnya Dua minggu Dan ininya juga rusak Pengaliknya So, kalau kalian penasaran Stay tune Untuk video aku Belanja apa aja Nah ini aku udah beres Belanja di pasar Tadi juga aku mampir ke Indomaret Untuk beli mie ini Ini tuh Adeknya Samyang kali ya Ini murah Harganya cuma Rp6.000 Dan rasanya tuh enak banget Terasa karbonara gitu Ada susuk kejunya gitu deh Rasanya Mari kita unboxing Dan ini udah aku rapihin Yang pertama itu Aku beli kangkung Kangkung aku beli satu ikat aja Harganya cuma Rp2.000 Karena aku lumayan sering masak kangkung ya Setiap minggu mungkin ada kangkung Dan ini aku beli jamur Aku beli jamur kayak gini Ini itu harganya Rp3.000 Jumurnya nanti mau aku bikin Fispi sama tumis Ini juga aku beli kacang panjang Aku beli kacang panjang tuh Ini cuma Rp2.000 aja Dan ini masih ada sisaan kemarin Jagung yang kecilnya Jadi aku satuin Lanjut ini aku beli tempe Jadi aku beli tempe itu Rp6.000 yang sedang ukurannya Dan aku minta potongin tipis-tipis kayak gini Tadinya aku mau beli tempe mendoan Cuman tempe mendoannya habis Jadi abangnya mau potongin tempe yang tipis kayak gini Ini karena suami aku suka Ini aku jadiin dua tempat ya Itu harganya Rp6.000 Dan ini aku beli cabai Ini aku beli cabai rawit merah yang kecil itu Harganya Rp5.000 Dan yang di sebelah ini harganya Rp10.000 Yang cabai merah lombok deh Kalau nggak salah apa cabai merah besar gitu Cabai tuh lumayan harganya lagi mahal ya Karena kata abangnya lagi maulit nabi Jadi mahal Ini tahu putih aku beli segini Rp3.000 Aku juga beli ini ikan rebon Ikan rebon ini aku segini beli Soan harganya itu Rp5.000 Aku juga beli ini timun Aku beli tiga aja Harganya itu Rp2.000 Kalau ini aku belinya di warung deket rumah aku Bukan di pasar Ini aku juga beli ayam 1 kg Isinya itu ada sayap Sama ada paha 1 kg harganya Rp32.000 Ini udah aku ungkap duluan ya Lanjut ini aku beli lumpia Ini aku beli lumpia ini harganya itu Rp2.000 Dan caranya lumpianya mau aku satuin sama tahu Jadi martabak tahu gitu Dan Alhamdulillah aku dapat rezeki Dikasih sama bapak mertua aku Ayam ini isinya itu ada sayap Sama ada kepala ayam Cuman aku kurang begitu suka sama kepala ayam Mungkin nanti suami aku yang makan Nah ini aku juga beli telur setengah kilo Itu harganya Rp12.000 Ini udah aku cuci juga Ini aku beli sop untuk sayur sop Ini udah lengkap isinya Ada kentang Ada kol Ada wortel juga Harganya segini Rp5.000 Lumayan banyak ya Dan Alhamdulillah ini belanjaan aku hari ini Insya Allah ini tuh belanjaannya cukup untuk 10 hari lebih Mungkin Karena kan aku porsi makannya juga cuman berdua Dan porsi setiap makan orang itu beda-beda Jangan disamain ya Dengan yang mungkin sekeluarganya ada 4 orang 5 orang Dan porsi makannya itu pasti berbeda-beda Alhamdulillah segini belanjaan aku hari ini Sebelum aku masukin semua food prep aku Aku lap-lapin lagi Sebenernya udah aku bersihin Tapi mau aku lap-lapin lagi aja Lap-lap tipis Jadi tadi tuh aku kan gak belanja bawang-bawang Kayak itu karena stok bawang masih ada di rumah aku Dan suami aku juga gak beli ikan Karena aku dan suami aku itu gak suka sama ikan yang ada Tulang-tulangnya banyak gitu di dalam ikannya Jadi paling aku untuk proteinnya Kayak ayam Kayak tahu tempe Kayak gitu-gitu sih yang lebih sering kita makan Dibandingin ikan-ikannya Nah Alhamdulillah nih Kalau stok kulkas aku itu udah aman Jadi kalau mau masak itu gampang Kan gak usah bolak-balik lagi ke warung Dikit-dikit ke warung Dikit-dikit ke warung Itu tuh buat aku ribet ya Karena aku orangnya paling males banget Namanya bolak-balik harus ke warung Kalau misalnya stok kulkas kayak gini Udah aman kan Jadi kalau kita mau masak itu Tinggal pilih aja nih Tinggal kita kreasin aja Mau dijadikan apa makanan ini gitu Karena kan aku juga cuma berdua Jadi makannya juga gak ribet-ribet banget Makan aja yang apa adanya gitu kan Nah ini kulit lumpianya aku taruh disini aja Kayaknya besok mau langsung aku bikin matabak tahu Ini tadi itu si sayur sopnya Ini ada buncis sama kebiasaan itu aku satuin disitu Dan untuk potelnya ini udah aku potong jadi dua Karena kan lumayan panjang-panjang Biar masuk ke dalam tempatnya Jadi aku potong bagi dua Ini aku taruh bawah aja Soalnya di atas udah kelihatan penuh kan ya Dan ini dia freezer aku yang mengkhawatirkan Bunganya juga ya ampun banyak ya Belum aku bersihin lagi Itu udah sekitar dua mingguan kayaknya Ini ayam yang tadi itu aku masukin ke sini Ke freezernya Dan udah aku kasih lemon juga Biar gak bau amis Dan ini salam serai nya juga aku masukin di lamp freezer Bener kan gak bun ya Namanya salam serai kan ya Aku tak salah sebutin Dan ini copot akhirnya aku lepasin aja Karena ribet juga aku masangin ya Ini ada daun jeruk Aku taruh disini juga Ini jalun jeruknya udah lumayan lama banget Ada kayaknya sekitar satu bulan Dan itu tuh masih bagus Nah ini freezer aku Jadi aku selipin disini Pake ini bekas sendok kayak gitu Sendok kecil Jadi biar bisa nyangkut Dan ini Daun bawang Daun bawang Daun Aku masukin juga ke freezer Rencananya tadinya tuh aku pengen bikin bumbu dasar kayak bumbu putih Bumbu merah Cuman kayaknya belum sempet Belum ada rezekinya nanti deh Next Nah ini telurnya Yang udah aku cuci Aku taruh disini juga Masih ada sisaan satu Ini kayaknya mau langsung aku Makan aja deh Alhamdulillah Kulkasku udah penuh Udah Terisi dengan baik Dan ini freezernya juga lumayan ya Lumayan kotor Masuknya banyak bunganya Ini juga alhamdulillah udah penuh Stok kulkasku udah aman Tinggal aku mengatur Buat makan hari-harinya aja Dan mohon maaf sekali Kalau videonya ini banyak kekurangan Jangan disamakan dengan keluarga yang mungkin yang banyak Dan porsi makannya karena berbeda-beda Sampai ketemu di video selanjutnya ya Akhirwa kalem Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe